kita punya satu buah plastik, plastik ini kalau kita colokkan ke laptop posisinya tidak terbaca kita coba cek kita cek ini di layar bisa dilihat ini ada C dan D sedangkan plastiknya tidak ada oke jadi kita mau lihat testis kita ini gimana caranya supaya bisa munculnya langkah yang bisa kita lakukan yang pertama yaitu kita klik Windows kemudian ketik di pencarian yaitu this kita mau cari create and format hard disk partition oke silahkan menggunakan pencarian apa saja yang penting kita dapat create and format hard disk partition setelah itu kita klik ya keluar ya seperti ini ya disk management pada disk management ini nampak partisi-partisi yang ada di dalam laptop laptop kita ya ada DC kemudian yang di atas ini sebenarnya flash disk ini ya ini flash kita nih keterangannya yaitu 3,75 GB 4GB ya tapi kalau kita cek di explorer dia belum muncul baik untuk memunculkannya kita bisa klik kanan pada partisi yang kita yakini itu plastik kita klik kanan pada plastik yang kita yakini kemudian klik change drive ya kita klik nah disini masih kosong ya jadi ini berarti belum ada di partisi kita belum ada di explorer kita kita klik add selanjutnya kita pilih nama partisi kita apa nanti F G H ya terserah ya bebas kita klik F aja kita pilih F aja baik namanya sekarang F nah sekarang kita bisa lihat ya di sebelah kanan bawah ini ada testis yang sudah di scanning berarti baru masuk kita cek apakah sudah masuk di explorer kita ya kita lihat sudah masuk ya ada di situ drive F namanya ya nama partisinya F ya ya ini dia sudah berhasil kita tampilkan oke saya kira caranya cukup mudah ya oke jadi ini untuk plastik yang memang belum rusak ya beberapa plastik untuk menampilkannya itu harus terlebih dahulu di format tapi kalau ini tidak perlu di format ya ya demikian video kita semoga bermanfaat jangan lupa klik like comment share dan subscribe supaya tidak ketinggalan video kita berikutnya 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 terima kasih